Gadis berusia 18 tahun ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana di sebuah kebun di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada minggu 8 September. Seorang remaja itu diduga bernama Nia Kurnia Sari, yang biasanya berjualan gorengan keliling setiap sore. Tragisnya, jenazah Nia hanya ditemukan 500 meter dari rumahnya. Nia ditemukan oleh seorang anak kecil yang sedang bermain dan menemukan tali rafia. Anak tersebut menarik tali itu dan keluarlah tangan korban. Keluarga menyebut Nia terakhir kali meninggalkan rumah pada Jumat 6 September. Nia diduga diperkosa sebelum tewas, sebab ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Jenazah Nia dibawa ke rumah sakit Bayangkara Padang untuk diotopsi. Polisi masih mendalami dugaan pemerkosaan dan menggali keterangan dari saksi-saksi. Terima kasih telah menonton!